Pemirsa Polda D.I.Y. masih terus menyelidiki kasus penembakan yang terjadi di rumah Amin Rais. Dan hingga kini Polda masih menunggu hasil lapor untuk menelusuri pelaku dan motif penembakan. Pasca penembakan mobil di kediaman Amin Rais, Kapolda D.I.Y. menjelaskan belum ada titik terang dalam periswa penembakan mobil Amin Rais. Pihak kepolisian masih menunggu keterangan hasil dari Rabura Triumforensi. Polda D.I.Y. dan lapor kini masih mendalami pemeriksaan berdasarkan bukti pendukung di sekitar lokasi kejadian. Pihak kepolisian saat ini masih menggali keterangan dari 8 saksi yang terdiri dari keluarga dan tetangga pada malam perisiwa tersebut. Kapolda D.I.Y. Brigjen Paul Urib Subagio saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta menjelaskan hingga kini belum mendapat keterangan baru maupun hasil lapor terkait hasil dari Rabura Triumforensi. Kapolda D.I.Y. menunggu hasil dari lapor dan juga pemeriksaan para saksi dari keluarga, dari bagian sekitar dan sebagainya. Polisi juga terus mencari motif pelaku untuk mengetahui apa ada kaitan politis atau merupakan ancaman teror. Kapolda D.I.Y. Brigjen Paul Urib Subagio berharap agar kasus penembakan yang terjadi di Kediaman Amin Rais bisa segera terungkap. Dari Yogyakarta, Nurianto TV yang mengabarkan.